Al-Fatihah 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 Yang saya hormati Bapak Kapolres yang mewakilinya Dan yang saya hormati Seluruh jajaran Dari TNI Dari Korem Dan seluruh kaum muslimin, para jamaah, para panitia yang saya hormati dan tidak lupa ketua DKM atau pengurus masjid yang dalam hal ini telah menjadi wasilah dan memberikan tempat dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk acara dan kajian yang mulia ini. kaum muslimin, sohabat Bas FM yang dimuliakan Allah dan pemirsa MGI TV kebetulan Pak kami membawa kru TV dari Tasik ini ada TV di Tasik, MGI TV, media gemah Islam dan para pendengar radio Ridul Jannah ini juga radio yang ada di Tasik Malaya dan para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah SWT pertama malah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam nikmat sunnah Rasulullah SAW dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah SWT mungkin sedikit saya menyambung apa yang tadi disampaikan tentang kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan kewajiban kita sebagai yang masyarakat dan anak bangsa yang mulia ini kita sebagai kaum muslimin meyakini dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa nikmat kedamaian, nikmat ketentraman itu nikmat yang sangat agung yang Allah anugerahkan ke satu kaum, satu bangsa, satu komunitas manusia bahkan nikmat kedamaian lebih dibutuhkan oleh kita dari nikmat kita punya harta nikmat punya rizki dalam bentuk dunia demikian juga nikmat kedamaian lebih didahulukan dari nikmat kita punya jabatan kita bisa lihat dalam doa Nabi Ibrahim AS dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah yang ke-14 Allah mengkisahkan tentang doa Nabi Ibrahim dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman damai sentosa dan karuniailah penduduknya rizki disini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah meminta kedamaian sebelum meminta rizki demikian juga pada surah Ibrahim pada surah yang ke-14 ayat 35 jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah meminta kedamaian sebelum meminta rizki dan demikian juga Nabi Ibrahim menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf bahwa Nabi Ibrahim mengatakan siapa yang di pagi hari aman aman di rumahnya aman istrinya aman anaknya aman dengan tetangganya damai tidak ada huru-hara tidak ada perampokan tidak ada pembunuhan tidak banyak demo kemudian sehat fisiknya sehat jasadnya dan dia memiliki harta yang cukup hari itu untuk makan dirinya anaknya dan keluarganya maka sungguh Allah telah melimpahkan kepada dia dunia dengan seisinya artinya telah sempurna kenikmatan jika seseorang dalam sehari itu aman kemudian sehat fisiknya punya yang cukup untuk makan di hari itu itulah hakikat kenikmatan dunia orang yang punya uang melimpah luah mungkin uang di bank punya sawah luah belum tentu besok milik kita makanya nikmat yang hakikat adalah nikmat yang hari ini kita makan dalam hadis ini pun menunjukkan bahwa nikmat kedamaian nikmat ketentraman adalah didahulukan dari nikmat dunia bahkan ada ulama imam pahru rozi berkata aku bertanya ulama di zamanku mana lebih utama nikmat kedamaian ketentraman ataupun nikmat harta maka para ulama katanya sepakat di saat itu mengatakan bahwa nikmat kedamaian nikmat ketentraman nikmat aman tidak rasa takut itu lebih dahulu lebih penting dari nikmat harta lalu mereka memberikan perumpamaan kita coba oleh kalian perhatikan seekor kambing ada seekor kambing yang sehat fisiknya dan di sekitarnya itu adalah banyak rumput-rumputan yang hijau tapi di sekelilingnya ada serigala maka kambing itu akan mati kelaparan kenapa? karena dia tidak bisa pergi tidak bisa berjalan menuju rumput-rumput yang hijau karena di sekitarnya serigala tapi kalau seandainya ada seekor kambing yang kakinya pinjang dalam keadaan sakit di sekitarnya ada rumput dan aman tidak ada serigala maka ia akan bisa sehat dan masih bisa berjalan untuk mencari rumput itu dan ini gambaran nikmat kedamaian nikmat ketentraman oleh sebab itu seorang mu'min dianjurkan bagi dirinya untuk menjaga kedamaian ketentraman seorang mu'min harus menjaga ini sebagaimana tadi dikatakan bahwa dinul islam adalah dinul rohmah orang mu'min tidak boleh membuat kekacauan orang mu'min tidak boleh membuat orang lain takut mungkin saya sebagai penjelasan di poin pertama ini sebelum membahas jurul kita kita lihat dalam hadis-hadis yang agung Nabi SAW memberikan contoh dalam sholat contoh dalam ta'lim ini kan yang dinamakan fikul awla fikul awla artinya kalau ini saja tidak boleh apalagi yang lain Nabi SAW mengatakan layukimu rajula layukimu rajula rajulaan majlisihi sumayyajilusufihi walakin tafassahu watawassahu janganlah seseorang itu memindahkan seseorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat duduknya tapi memintalah keluasaan minta geser disini menunjukkan bahwa orang tidak boleh mengambil tempat duduk orang apalagi membunuh mencuri mengenai orang mengambil tempat duduk saja tidak boleh kemudian Nabi SAW memberikan contoh yang lain dari hal-hal yang dianggap kecil oleh kita layabula na'ahdu kumpil hujer janganlah salah seorang diantara kamu kencing di lubang kenapa katanya fa'innaha masakinul jin karena sesungguhnya lubang-lubang lubang-lubang itu adalah tempat tidurnya bangsa jin artinya orang mu'min tidak boleh menyakiti jin ini menunjukkan orang mu'min tidak boleh menyakiti makhluk yang lain bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala kita lihat Nabi SAW melarang kalau kita kodoh hajat itu tidak boleh membersihkan dengan tulang atau tahi binatang kenapa katanya karena kedua benda itu adalah makanannya bangsa jin jadi kalau kita akan kodoh hajat boleh kita tidak dengan air dengan batu atau dengan tisu tapi tidak boleh dengan dua benda tahi yang kering pokoknya ada tahi kuda atau tahi unta ataupun tahi sapi atau tahi kerbau kemudian sudah menjadi seperti tanah atau dengan tulang kita dilarang kenapa ya kita tidak boleh disebabkan kedua benda itu makanannya teman kita yaitu jin berikan kesempatan jangan melakukan kepada bangsa jin Rasulullah SAW sampai berkata takutlah kalian kepada dua perkara yang menyebabkan kalian akan dilaknat orang akan mendapatkan laknat orang apa katanya ya Albaroz Vitori Kinas Saudillihim yaitu seseorang yang dia menunaikan kodohajat di tempat lalu lalang orang jadi ada jalan yang umum kemudian orang kodohajat tidak boleh atau dia kodohajat di bawah pohon yang rindang tempat peristirahatan orang ketika melakukan perjalanan nah lihatlah kemuslimin pemirsa yang dirahmati Allah SWT ini adalah dinul islam dan ini menunjukkan bahwa islam dinul rahmah dinul amni din rahmat dan din yang menjaga kenamian dan menjaga apa ketentraman ya kemuslimin pemirsa yang dirahmati Allah SWT lalu kita akan membahas judul yang sedang kita bahas yaitu fitnah akhir zaman kaum muslimin jamah yang dirahmati Allah SWT apa yang kita akan bahas disini tentunya adalah mawkif as-sahih fi mu'amalati al-fitan bagaimana sikap yang benar sikap yang mulia bagi setiap mu'min ketika menghadapi fitnah fitnah sesuatu yang akan terjadi dan berada di hadapan kita dan fitnah yang dimaksud disini saya akan ringkas karena waktu yang tidak mungkin untuk menjelaskan hakikat fitnah dengan perincian yang sangat luas tapi saya akan menyederhanakan tentang ini fitnah dalam arti bahasa dalam arti bahasa adalah ujian cobaan ada pun fitnah dalam mana istilah yang ditunjukkan oleh dalil al-quran oleh dalil sunnah mengandung banyak makna tapi fitnah yang ditunjukkan oleh dalil al-quran dan sunnah pada kesimpulannya mengandung dua hakikat fitnah yang pertama fitnah itu bermakna fitnah itu syahawat dan yang kedua fitnah itu syubuhat fitnah yang akan menimpa kepada manusia tidak lepas dari fitnah syahwat yang memiliki makna fitnah syahwat adalah fitnah munculnya kemaksiatan kemaksiatan yang kedua adalah fitnah syubuhat fitnah yang memiliki makna munculnya penyimpangan penyimpangan kesesatan kesesatan Rasulullah s.a.w. telah mengisyaratkan akan terjadinya fitnah ini di dalam sejumlah hadis seperti hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dikatkan oleh Rasulullah s.a.w. bersabda badirubil a'mal bersegeralah kalian kepada amal artinya kita tidak boleh menangguhkan untuk melakukan amal-amal kebaikan kita diperintahkan mubadaroh bersegera kita diperintahkan untuk musaraah kita diperintahkan untuk musabakoh selalu berlomba selalu kita terdepan tidak boleh kita menangguhkan amal-amal kebaikan fitanan kakit ati laylil mudlimah sebelum munculnya fitnah bagikan potongan malam gelap gulita yusbihura julu mu'mina yang mungkin seseorang paginya masih mu'min dan sorenya dia telah kafir sorenya masih beriman ternyata baginya telah kafir ya bi'udinahum bi'aradiminah dunia mereka menjual agamanya dengan kehinaan dunia pada hadis yang mulia ini baginda yang dahsyatnya sebagian diantara kita paginya masih mu'min sorenya telah kafir murtad ada yang sorenya masih beriman paginya telah kafir karena dahsyatnya fitnah itu timbul penyakit yang menipu kepada umat ini yang dinamakan dengan hubur dunia waqarahiyatul maut cinta dunia dan takut mati jadi ini sudah di ingatkan oleh baginda Rasulullah SAW pada hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita semua jadi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan tentang fitnah satu ketika Rasulullah SAW bangun malam lalu membangunkan keluarganya untuk solat malam untuk kiyamul lail untuk solat fitir untuk solat tahajud lalu bertanya apakah kalian melihat apa yang aku lihat di malam ini maka keluarganya mengatakan tidak tidak tahu apa maka Nabi SAW dengan kalimat Nabi SAW mengatakan sesungguhnya fitnah turun dari langit di sela-sela rumah-rumah kalian bagikan turunnya hujan di tengah-tengah kalian jadi Rasulullah SAW menggambarkan fitnah yang akan menimpa kepada kita itu adalah bagikan turunnya hujan perumpamaan Rasulullah SAW ketika menggambarkan fitnah yang akan menimpa kepada kita dengan turunnya hujan memiliki banyak makna makna yang pertama bahwa fitnah itu umum bagikan hujan itu umum dalam arti semuanya merasakan fitnah itu tidak akan dirasakan oleh satu kelompok kaum muslimin yang lainnya tetap tidak akan dirasakan oleh penduduk bumi semuanya kemudian fitnah itu bagikan hujan hujan terkadang rincik-rincik terkadang hujan itu deras dan demikian fitnah terkadang fitnah itu besar terkadang fitnah itu mengecil dan terkadang hujan itu dibarengi dengan angin topan dibarengi dengan badai terkadang tidak dan demikian juga fitnah terkadang membesar dan dahsyat menimpa kepada kita dalam setiap saat dan Rasulullah SAW telah mengwanti-wanti kepada kita tentang akan menimpannya fitnah kepada kita digambarkan dalam hadis-hadis yang mulia kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain dan itu hadis Hudaifah ketika Umar Ibn Khattab RA bertanya kepada para sahabat siapa diantara kalian yang tahu tentang fitnah yang dihabarkan oleh Nabi SAW lalu beli matakan fitnah seseorang dari keluarganya dari tetangganya dan hartanya yang bisa dihapus dengan menunaikan sholat kemudian sodakoh dan amar ma'ruf nahimungkar lalu Umar berkata bukan ini yang aku tanyakan kepada kalian walakin al-fitnah alati tamuju kamayamujul bahar bukan ini yang aku tanyakan kepada kalian tapi fitnah yang bagaikan gelombang lautan jadi perhatikan disini pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah SWT para jamah yang dimuliakan Allah SWT digambarkan fitnah itu adalah bagikan gelombang lautan dahsyat akan menimba kemudian Hudayy berkata dan aku pun tahu katanya sesungguhnya diantara engkau dengan fitnah itu adalah pintunya dan Umar sangat tahu pintunya adalah Umar ketika Umar syahid terbunuh maka terjadilah fitnah besar menimpa kepada umat ini terbunuhnya Usman Ibn Afan radiyallahu ta'ala anhu terjadinya ikhtilab diantara para sahabat teriduan Allah SWT terjadinya perang jamal terjadinya perang sif'in syahidnya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu kemudian syahidnya Al-Hussein Ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu sekian sahabat meninggal dunia Nabi SAW mengingatkan ini kemudian kaum muslimin jamah yang dirahmati Allah SWT di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan juga tentang fitnah apa fitnah-fitnah itu bila merinci setelah menyebutkan fitnah tentang global lalu Nabi SAW menyebutkan rincian tentang fitnah yang akan menimpa kepada umat ini apa saja fitnah yang akan menimpa kepada umat ini maka Nabi SAW mengatakan banyaknya pelanggaran dari umat ini terhadap apa yang diharamkan Allah jadi kalau ada orang yang menghalakan zina ternyata Nabi SAW telah memperingatkan memang akan ada lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan dan ini hadis diwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala kalau Nabi SAW Nabi SAW mengatakan dan diantara ciri-ciri hari kiamat diangkatnya orang-orang yang berilmu tersebarnya kebodohan terjadinya pembunuhan banyaknya orang yang meminum komer dan banyaknya perzinahan pada hadis ini De Baginda Nabi SAW mengatakan bahwa diantara fitnah akhir zaman banyaknya orang yang melanggar hukum-hukum Allah banyaknya orang-orang yang melampui batasan-batasan Allah dan Rasulnya kita lihat hari ini narkoba komer perzinahan pembunuhan ya bapak membunuh anaknya anak membunuh bapaknya istri membunuh suaminya merencanakan dan sedemikian rupa kita setiap hari mungkin kita mendapatkan berita tentang pembunuhan hari ini komer bahkan hari ini orang sengaja mati dengan komer minum komer oplosan dengan berbagai cara narkoba dan sebagainya ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis lain sayati ala ummati qawmun yastahilun al-hirra wal-harira wal-hamra wal-maazif Nabi SAW mengatakan akan muncul di tengah-tengah ummatku orang-orang yang menghalalkan al-hirra ayat zina menghalalkan zina kemudian apa menghalalkan sutra ya sutra bagi laki-laki haram bagi perempuan boleh tapi nanti ada orang-orang yang menghalalkan sutra kemudian menghalalkan komer kemudian apa menghalalkan musik mungkin kita bertanya seperti apakah si orang yang menghalalkan zina penghalalkan zina ada tiga macam orang masuk dalam kategori menghalalkan zina yang pertama dan ini sudah menimpa kepada kita kaum muslimin yaitu timbulnya satu generasi yang mereka tidak peduli dengan apa itu zina sebagian orang entah benar atau tidak salah di sekian kota besar bahwa anak-anak tingkat sekolah menengah itu dikatakan anak-anak perempuannya minimalnya 50% atau 60% tidak perawan lagi banyak orang tua yang hari ini tidak peduli dengan anaknya anaknya pergi kemana menginap dimana tidak peduli seolah-olah perzinaan hari ini ya sesuatu yang tidak apa-apa di tengah kita tidak ada yang mengingkari seperti itu hari ini karena tidak peduli lagi orang tidak merasa aib lagi hari ini mungkin orang punya anak di luar nikah bahkan mungkin sebagian orang yang mengklaim selebriti punya anak di luar nikah diklaim dan di proklamirkan yang dulu merasa aib ya punya anak tidak jelas bapaknya tapi hari ini biasa-biasa saja maka ini yang dimaksud menghalalkan karena sudah tidak peduli lagi hari ini yang kedua termasuk menghalalkan bukan berarti menghalalkan dengan lisannya halal tapi seolah-olah menghalalkan ya itu apa lokalisasi perzinahan dan mungkin perzinahan sekarang diberikan nama-nama yang tidak menakutkan kalau dulu orang mungkin di daerah Jawa Barat punya nama-nama entah sama atau enggak dengan di Jawa Tengah orang diberikan orang melakukan perzinahan dayang ungkluk ublak sehingga telinga itu akan merinding ketika mendengarnya tapi sekarang orang dikatakan dimana kerja PSK oh dikiranya ini pekerjaan beneran itu pakai kerja komersial dengan nama-nama yang dirobah hari ini sehingga orang itu tidak merasa lagi aib dengan nama itu yang ketiga akan muncul orang-orang yang dengan lisannya menghalalkan zina bahkan dengan nama atas nama disertasi penelitian ilmiah mengatakan ini zina itu adalah halal Nabi SAW telah mewanti-wanti akan muncul orang-orang seperti ini saya ti'ala ummati akwamun yastahilun al-hirra wal-harira wal-khomra wal-ma'azif jadi disini menunjukkan kemuslimin jamaah yang dirahmati Allah ini fitnah akhir zaman banyaknya penyimpangan kemaksiatan lihat dalam hadis berikutnya apa sih yang akan kita hadapi di akhir zaman Rasulullah mengisyaratkan dan Nabi SAW memberikan nasihat setelah sholat setelah salam setelah berdikir Nabi SAW berkata Nabi SAW mengatakan lima perkara yang aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kepada kalian kepada para sahabat tidak menimpa tapi menimpa kepada kita di akhir zaman ada lima dosa ada lima maksiat yang apabila dilakukan oleh kaum muslimin maka Allah akan menurunkan azabnya tidaklah perzinahan tersebar pada satu kaum keculik Allah akan menurunkan penyakit taun penyakit kulit atau penyakit yang tidak pernah terjadi pada kaum sebelumnya ha'ifai aid lihat disini perzinahan akan mendatangkan azab dan perzinahan termasuk dosa yang ketiga dari dosa besar setelah syirik dan membunuh bahkan kaum muslimin jamah yang dirahmati Allah ta'ala kita wajib berdialog sedikit kita mungkin hari ini sudah melihat ya apa poster-poster di jalan rokok membunuhmu tapi belum ada satu poster yang judulnya berzina membunuhmu perzinahan kalau kita teliti kenyataan dan dali-dali yang ada para ulama mengatakan azina qatlun lil hayat wa qatlun lil jamaah wa qatlul lil usrah perzinahan akan membunuh komunitas manusia dan akan membunuh masyarakat dan akan membunuh yang dinamakan keluarga bagaimana tidak kita lihat bahwa orang yang melakukan perzinahan itu akan memutuskan kehidupan manusia bahkan bahkan kalau saya boleh mengatakan bisa saya diprotes tapi saya sampaikan perzinahan itu bertentangan dengan Pancasila atau NKRI yang sekarang kita sedang mengusungnya cinta NKRI membangun kenapa karena bangsa ini negara ini akan dijaga oleh bangsanya kalau sekarang terjadi perzinahan semuanya mana mungkin ada manusia penduduk bangsa ini kenapa karena akan terputus silsilah manusia terputus yang dinamakan manusia karena orang berzina tidak ingin punya anak orang melakukan zina umumnya tidak ingin punya anak sudah punya anak saja dibunuh aborsi dibuang di toilet dibuang di entong sampah dibuang di kardus mana mungkin kita bisa mempertahankan negara ini dengan tersebarnya perzinahan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran sejarah kaum yang ditenggelamkan oleh Allah ta'ala karena tersebar perzinahan kaum Nabi Lut dan kaum-kaum sebelumnya dan beberapa tempat di negara ini kemudian yang ketiga membunuh keluarga kita tahu ya orang hasil zina tidak disebutkan nasabnya menikah nikahnya tidak boleh dengan bapak yang menzinahinya siapa yang menikahkannya wali hakimnya itu menurut syariat Islam tidak mendapatkan waris walaupun mungkin di negara ini beda hukumnya ya tapi dalam syariat Islam tidak boleh orang hasil zina mendapatkan waris terputus maka di dalam Islam saking menjaganya tentang keturunan lihat dalam Islam ada yang dinamakannya iddah ketika wanita ditalak dan talak biasa maka tiga kali bersih salah satu kuruk ternyata para ulama meneliti dan ahli kedokteran meneliti kenapa orang yang ditalak harus head dulu tiga kali bersih tiga kali ternyata sebagian para ahli mengatakan bahwa jejak mani laki-laki itu tidak pergi dari tempat wanita sehingga tiga kali bersih sehingga seseorang itu jelas nasabnya ini air manis siapa bahkan sebagian para ulama mengatakan orang yang sedang hamil tidak boleh dijima oleh laki-laki lain karena air yang bersih tidak boleh disiram dengan air yang lainnya tapi ketika Nabi Hassal mengingatkan akan terjadi fitnah besar yang menimpa kepada umat ini itu apa perzinahan kemudian yang kedua apa kata Nabi Yassalam yang kedua kemaksiatan yang akan dilakukan oleh umat ini adalah bentuk kedoliman tapi kedolimannya memasak salah satunya apa mengurangi takaran mengurangi timbangan mengurangi meteran ketika interaksi jual-beli Nabi Hassal mengatakan akan diadab dengan kemarau panjang jadi kalau kita intropeksi apa yang terjadi menimpa kepada kita hari ini berupa kemarau panjang salah satunya intropeksi apakah apakah telah terjadi ketidakadilan di pasar apakah telah terjadi ketidakadilan di toko-toko kaum muslimin ketika berjual ketika berjual beli menjual barang menjual pakaian menjual makanan menjual minuman ternyata mungkin hari ini orang melakukan kegoliman jual mie pakai parmolin jual ini pakai itu pakai ini semuanya dan bahkan munculnya pemimpin-pemimpin yang kita tidak inginkan itu berawal dari kita sendiri kita tidak berbicara menghukumi hari ini tapi ini apa yang disyaratkan oleh Nabi kemudian yang ketiga apa kata Nabi Sallam tidaklah satu kaum menahan zakat-zakatnya Allah telah akan menahan turunnya hujan kalau tidak ada binatang melata kalau tidak ada semut-semut kalau tidak ada kambing-kambing kalau tidak ada kuda-kuda dan sapi-sapi dan binatang melata Allah tidak akan menurunkan hujan dengan sebab begitu banyaknya orang yang memiliki harta tidak menunaikan zakatnya terjadinya kesenjangan hari ini pencurian kekerasan salah satunya apa dosa orang yang punya harta tidak menunaikan zakatnya kemudian yang keempat Nabi Sallam mengatakan dan tidak Ialah satu kaum melanggar batasan-batasan Allah dan batasan-batasan Rasulnya. Di sini menunjukkan banyak meninggalkan perintah Allah. Udah banyak orang yang tidak sholat. Udah banyak orang yang tidak sholat berjamaah. Melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan Allah akan menguasakan pemimpin-pemimpin. Dan akan menguasakan musuh-musuh Allah kepada kita. Mungkin hari ini, ekonomi kita, politik kita, kita tidak punya apa-apa seolah-olah. Apa? Ini dosa kita. Dan yang kelima, Nabi SAW mengingatkan, untuk semua perangkap kaum muslimin. Pemimpinnya, rakyatnya, semuanya. Diingatkan. Apa kata Nabi SAW? Dan tidaklah para pemimpinnya, tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan tidak menegakkan keadilan, kecuali akan terjadi di tengah-tengah mereka pertikaian. Jadi, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa yang terjadi hari ini, itu telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan disinilah yang dinamakan dengan alamatun nubuwah. Kita meyakini akan kebenaran ke Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang terjadi hari ini, percis seperti apa yang diisyaratkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi, disini menunjukkan akan terjadinya penyimpangan. Kemudian akan terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian saya akan isyaratkan tiga hadis berikutnya. Hadis yang pertama setelah menyebutkan hadis-hadis yang tadi. Rasulullah SAW mengisyaratkan. Dan ini yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Di antara fitnah-fitnah yang tadi disebutkan, maka Nabi SAW mengatakan, hati-hati, akan muncul tokoh-tokoh yang menyesatkan. Termasuk tokoh yang menyesatkan tadi. Yang mengatakan jihad, padahal membunuh diri. Membunuh manusia dikatakan jihad. Kan itu tokoh-tokoh. Yang bisa merekrut banyak pemuda. Yang bisa menyesatkan banyak pemuda. Nabi SAW telah mengingatkan begini. Innamah Ahwapu Ala ummati Ala immatal mudillin Nabi SAW mengatakan, dalam hadis yang mulia ini. Sesungguhnya, di antara perkara yang paling aku takuti kepada kalian adalah pemimpin yang menyesatkan. Artinya, tokoh yang menyesatkan. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan, Wa ida wudi'a as-saifu fi ummati lam yarfa'an ha'ila yu'mil qiyamah. Wa latakumu sa'atu hatta yalhaqq qaba'ilun fi ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'buda qaba'ilu fi ummatil awuthana. Wa anahu sayakunu fi ummatikadzabun. Salathun. Quluhum yaj'umu anahum nabi wa anah khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di wa latazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadhuruhum man khadalahum wa laman ha'pahum hatta ya'ti amrullah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling akuti, yang paling aku takuti kepada umatku, munculnya tokoh-tokoh yang menyesatkan. Siapa tokoh yang menyesatkan? Kita memahami hadis ini, tapi tentunya tidak boleh sembarang kita merelepansikan kepada individu. Tapi Nabi SAW mewanti-wanti. Siapa yang dimaksud tokoh-tokoh yang menyesatkan? Tokoh yang akan menyesatkan kaum muslimin ada tiga. Yang pertama adalah Al-A'bidul Jahil Yaitu orang-orang yang soleh rajin ibadah tapi bodoh kepada agama. Maka muncullah amalan-amalan yang tidak ada dalilnya tapi menjadi amalan di sebuah masyarakat. Kenapa? Orang yang rajin ibadah tapi tidak dibimbing dengan ilmu dan dalil. yang kedua adalah Al-A'limul Fajir Orang yang berilmu tapi fasik. Orang yang punya gelar mungkin dokter dalam disiplin ilmu bisa ilmu tafsir, bisa ilmu hadis, bisa ilmu apa. Tapi Fajir. dan yang ketiga adalah Al-Hakimul Jair yaitu pemimpin yang dolim. Kita akan bahas nomor duanya saja. Karena sudah barang tentu kalau berbicara tentang pemimpin. Ketika pemimpin itu bolim ketika pemimpin itu fajir maka dengan kekuasaannya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kita tahu di zaman Imam Ahmad setiap orang yang mengatakan Al-Quran di penjara di saat itu. Imam Ahmad di penjara sekian para ulama terbunuh di aniaya dengan sebab kekuasaan itu. Tapi yang kita akan jelaskan di sini adalah tentang Al-Alimul Fajir. Karena ini lebih berbahaya dari semuanya. Al-Alimul Fajir yaitu tokoh yang berilmu yang menyesatkan. Yang menjadi fitnah kepada kemuslimin. Para ulama mengatakan Al-Alimul Fajir adalah orang-orang yang berilmu yang memiliki tiga sifat. atau salah satunya. Yang pertama adalah Al-Alimul Fajir yang berilmu orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang diberikan anugerah ilmu ilmiah tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mungkin kita akan dapatkan orang diberikan gelar profesor doktor di bidang anu tentang Islam tapi tidak nampak pada dirinya amal-amal islami. Yang menjadi contoh bagi masyarakat. Bahkan menjadi heran mungkin istrinya anaknya tidak berjilbab umpamanya. Tapi tokoh. Orang akan mengatakan mungkin yang tokoh seperti yang ini saja tidak panatik. Sehingga hari ini mungkin terkadang juga ada kekeliruan dan ini harus kita sama-sama main terpeksi terkadang kalimat radikal mungkin dialamatkan kepada orang yang komitmen kepada agama. Orang yang rahmat dianggapnya adalah orang yang artinya pimplan. Ini membahayakan. Yang kedua adalah orang yang berilmu yang membahayakan umat adalah orang yang diam dari kemungkaran. Kesesatan, kemungkaran, penyimpangan. Dia tidak pernah mengingkarinya. Sehingga orang awam mengatakan kalau itu tidak benar maka tokoh ini mesti akan mengingkarinya. Tapi ketika orang tokoh itu diam maka orang awam menganggap tidak ada masalah. Dan ini bahaya. Yang ketiga ini yang paling dahsyat. Al-alim al-ladhi yakul wa yantiku bilbatil wa yataqawalu bilbatil yataqalamu bilbatil yaitu orang-orang yang berilmu berbicara dengan kebatilan. Orang-orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu ngomong tidak benar bahasa kasarnya. Memunculkan perkara-perkara yang menyesatkan banyak orang. Ya. Muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Antara kita toleransi beragama ya. Karena tentunya umat Islam adalah orang yang paling toleransinya. Ya saya aja di Tasikmalaya saya berdakwah dan bikin pesantin sudah 19 tahun. Ya dari dulu dan sekarang aman gitu ya. Yang menunjukkan bahwa kita damai tentram ya. Dan bersaudara dengan seluruh orang yang beda agama. tapi tidak benar kalau orang mengatakan toleransi mengatakan semua agama benar. Karena tidak ada yang mengatakan semua agama benar kecuali orang muslim yang munafik ya. Karena tidak pernah ada orang maaf ya. Non muslim mengatakan bahwa semua agama benar. Tidak ada. Orang yang beragama hindu meyakini itulah yang paling benar. Orang yang beragama kristen agama kristen yang paling benar. Dan itu diperbolehkan dalam keyakinannya. Orang mu'min tidak boleh mengatakan semua agama benar. Bagaimana kita akan mengatakan semua agama benar? Coba mungkin kita disini semuanya maaf. Kita baca surah al-fatihah setiap hari minimanya 17 kali ya. Dan kita mengatakan ihdinas siratul mustaqim. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah ya Allah tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Dan yang kita yakini jalan yang lurus adalah Islam. Bagaimana mungkin kita berdoa 17 kali sehari malam lalu kita mengatakan semua yang lain adalah benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam arti disini beda antara kita toleransi bahwa agama diakui di negara ini kita akui. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia menghormati berbeda agama. Tapi keyakinan orang mu'min meyakini yang hak cuma satu adalah Islam. yang bisa mengantarkan kita kepada kenikmatan. Dan orang mu'min meyakini surga adalah hanya untuk orang beriman. Orang mu'min. Masalah orang lain meyakini yang lain ini tidak. Silahkan. Tapi kita sebagai muslim. Orang Islam sepakat zina itu haram. Tiba-tiba muncul berzina itu boleh. Ada zina yang boleh. zina dengan pembantu boleh. Zina dengan sekretaris boleh. Zina dengan perawan yang tidak ada hubungannya itu saudara. Iya mahrum. Boleh asalkan ada akad diartikan mil kuli yamin. Jelas ini keliru dari sistem syariat Islam. Maka orang-orang yang menyesatkan. Menyesatkan. dan ini telah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam. Kemudian para ulama matakan ihdaru fitnatal alimil fajr wa fitnatal abidul jahil fa inna fitnah huma fa inna fitnatah huma fitnatun likuli mabtunin. Imam Sufyan Ibn Wa'inah mengatakan hati-hatilah kepada fitnah orang alim yang fajr dan ahli ibadah yang jahil karena fitnah keduanya awal dari semua fitnah orang itu akan menyimpang dan ini telah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Assalam kemudian yang kedua hadisnya supaya kita paham dengan kejadian hari ini Nabi Sallallahu mengatakan inakum satarona umuran tun kirunaha Nabi Sallallahu mengatakan dalam hadis yang sahih hadis ini betani membohori benar-benar kalian nanti akan melihat perkara-perkara yang tidak kalian senangi membikin kalian itu donghol membikin kalian itu benci tidak menyenanginya apa ini tapi ini jangan direlevensikan tapi ini disyaratkan oleh Nabi Sallallahu yaitu akan melihat perkara-perkara yang kamu benci dari siapa dari para pemimpin kalian kebijakannya sikap dan sebagainya lalu para sahabat bertanya sahabat dan untuk kita semua kalian akan melihat kejadian-kejadian di akhir zaman itu apa pemimpin-pemimpin yang kita merasakan berat itu lalu para sahabat diberikan taujih oleh Nabi Sallallahu sabar kalian bagaimana katanya kalau mengambil harta kita atau sampai mendera mereka maka Nabi Sallallahu mengatakan sabar kita diperintahkan sabar sampai para sahabat bertanya boleh kami memberontak boleh kami mengkudetanya maka Nabi Sallallahu mengatakan sabar kalian selama pemimpin kamu masih menegakkan sholat dalam satu riwayat dikatakan kecuali kalau kamu melihat nyata-nyata kekafirannya jadi Nabi Sallallahu telah mengisyaratkan dan telah memberikan terapinya apa yang akan terjadi hari ini kemudian hadis yang terakhir ketika kita melihat apa sih fitnah yang akan menibat pada kita Rasulullah Sallallahu alihi wasallam mengisyaratkan sebagai penutup saya akan isyaratkan tentunya bukan satu hadis tapi dua hadis dengan makna yang sama Nabi Sallallahu mengatakan dalam hadis Irbad Ibn Sariyah dan ini hadis popular sekali Nabi Sallallahu mengatakan siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak jadi akan melihat perselisihan yang banyak melihat penyimpangan makandalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah farahu lafa arashidin al-mahdijin gigitlah dengan gigi rahamu jadi ini diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu sampai Nabi Sallallahu mengatakan dan akan muncul fitnah yang sangat besar menimpa kepada manusia di muka bumi ini menimpa kepada umat Islam yang hidup di akhir zaman yaitu sampai munculnya Dajjal sehingga orang mu'min diperintahkan untuk berdoa ketika tasyahud untuk melindung dari empat perkara kita dianjurkan untuk melindung kepada Allah dari fitnah adab kubur dari fitnah adab neraka dari fitnah dajjal dan dari fitnah hidup ini lalu Nabi Sallallahu mengatakan inilah fitnah yang terbesar tapi sebagian para ulama mengatakan dengan mengumpulkan hadis-hadis tadi ada yang mengatakan fitnah a'immatul mudillun lebih dahsyat dari fitnah dajjal fitnah fitnah badannya badannya pendek kemudian gempal gede disebutkan kakinya kengkong bahasa Sunda kakinya berbentuk huruf O seperti itu kemudian disebutkan rambutnya rambutnya keriting dan kepalanya panjang seperti orang yang botak kemudian bertuliskan di jidatnya adalah kafaro jelas sehingga orang mengenali dengan mengenali hadis-hadis ini dajjal dajjal tapi tokoh yang menyesatkan dengan mengemas dalil-dalil syari yang menyimpang pemahamannya maka menyesatkan banyak orang sebagian para pemuda terbawa dengan pemahaman yang dikenal dengan istilah radikalisme terorisme itu terbawa dengan membaca ayat-ayat tentang jihad tapi perincian jihad tidak dipahami dengan benar dengan diiming-iming masuk surga akan mendapatkan bidadari kemudian melakukan membunuh diri ya membunuh diri tidak tidak paham siapa yang boleh dibunuh menurut syariah siapa yang tidak ternyata jamaah yang dirahmati Allah Nabi Salam menyampaikan satu hadis siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dengan pemimpin muslim maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga jadi tidak setiap membunuh orang kafir dalam syariat islam dikatakan jihad dan tidak semuanya akan mengantarkan orang ke surga ternyata bisa mengantarkan orang ke neraka akibat salah tapi banyak orang yang keliru banyak orang yang tertipu kenapa karena kejahilannya orang tidak punya alamatnya untuk mengenali ini beda dengan mengenali dajal katanya dajal bisa dikenali tapi terkadang orang awam tidak bisa mengenali mana tokoh yang menyesatkan mana tokoh yang dinamakan ulama robbani mana tokoh yang dinamakan tadi a'imah mudillun terkadang kita awam tidak mengetahui nah ke muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada bagian terakhir ini kita ingin menjelaskan apa solusi bagi setiap mu'min setiap muslim setiap diantara kita agar kita bisa selamat dari fitnah ini agar kita bisa selamat dari fitnah kesesatan dan fitnah syahwat hanya saja para ulama kita mengatakan fitnatu syahwat au fitnatu syubat akbamu wa akbahu min fitnati syahwat jamaah yang dirahmati Allah ta'ala para ulama kita mengatakan fitnah kesesatan lebih dahsyat dari fitnah syahwat terjerumusnya orang kepada kesesatan penyimpangan beragama itu lebih berbahaya dari orang masuk kepada jurang maksyiat sehingga sebagian para ulama mengungkapkan kalimat al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'asi bid'ah lebih disenangi oleh iblis ketimbang maksyiat kita berikan contoh yang sederhana disini tapi ini contohnya sangat agung contoh membunuh sepakat membunuh tidak boleh haram tapi terkadang orang membunuh melakukan nyata dayunan terkadang orang melakukan membunuh dia tahu ini haram itu beda sekarang ada orang membunuh ima pertikeyan ima karena harta warisan atau semisalnya atau balas dendam ini al-asi pelaku maksyiat dan orang ini meyakini haramnya jika mu'min dia pun merasa takut dengan azabnya tidak diragukan lagi dia dapat dosa besar tapi lebih besar dosanya oleh kelompok kedua orang yang membunuh dengan dasar din dengan satu keyakinan yang menyimpang seperti keyakinan orang khawarid mengkapirkan sesama muslim lalu dia menghalalkan darah saudaranya kita lihat Abdul Rahman Ibn Muljam pembunuh Ali Rodiyallahu Tala Anhu orang ini membacakan ayat Quran ketika membunuh membacakan surah Al-Baqarah ayat 207 membacakan ayat membacakan ayat coba ya ketika menikam Ali baca ayat Quran dan orang ini menganggap membunuh Ali adalah jihad menjual dirinya dengan Allah ketika orang itu rusak pemahamannya bahkan saya sering menyampaikan dan ini riwayat sebuah sejarah yang wajib kita tahu Abdullah bin Hobab dengan istrinya yang sedang hamil beliau adalah ahli sunnah sohabat tentunya lalu segerombolan orang-orang Khawarij berjalan di perjalanan diantara mereka ada yang memungut satu biji kurma yang jatuh dari pohon dimakan oleh salah seorang diantara mereka maka ditegur sama temannya ingat katanya ini milik orang kamu minta dihalalkan kepada pemilik pohon ini si Khawarij ini mencari pemilik pohon itu dan ingin dihalalkan warok diantara mereka ada yang membunuh babi milik orang Yahudi maka ditegur sama saudaranya ini babi milik orang minta maaf kepada pemiliknya maka dia datang kepada orang Yahudi itu meminta maaf bahwa babi yang telah dibunuh lalu ketemu dengan Abdullah bin Hobab seorang sahabat dan istrinya yang sedang hamil lalu ditanya tentang Ali radiyallahu talanhu yang diinginkan oleh orang Khawarij Abdullah bin Hobab mengkapirkan Ali tapi ternyata beliau menyanjung Ali dan menudukan kedudukan sebagaimana Nabi Salam mendudukannya Ali min ahli jannah Ali dari antara ahli surga lalu dengan tanpa rasaibah dan tidak ada waro sedikit pun tentang darah mereka waro tentang makanan tapi tidak waro tentang darah maka dibunuhlah Abdullah bin Hobab dan istrinya yang sedang hamil mengatakan kalau betul-betul kalian itu para lelaki dan betul-betul kalian adalah syajaan para pemberani maka lepaskan aku seorang wanita yang hamil yang tidak punya kekuatan apapun tapi si Hawarij ini tanpa rasaibah tanpa rasa kasihan dibunuhlah dan dikeluarkan janin dari perutnya lihat ya ketika orang itu buruk pemahamannya ketika orang itu menyimpang pemahamannya disinilah para ulama mengatakan bahwa bahaya bid'ah lebih dahsyat dari bahaya maksiat karena ketika orang melakukan penyimpangan dengan tadayunan dengan dia takorub kepada Allah beragama maka ini adalah sangat membahayakan jadi kemuslimin jamah yang dirahmati Allah SWT dan ini akar masalah yang harus tahu kita hari ini terjadi gejolak dan sebagainya ketika dikemas dengan atas nama agama dan itu keliru itu membahayakan jadi kemuslimin jamah yang dirahmati Allah SWT ini wanti-wantinya kemudian apa yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah semuanya yang pertama al-ihtimam bitolabil ilminafi watafakufidinillah yang pertama dan utama yang bisa membentengi kita dari setiap fitnah yang ada adalah mencari ilmu yang hak mempelajari agama ini dengan benar mempelajari dinul islam dengan benar mempelajari agama ini dengan perinciannya pahami islam dengan sempurna kita tidak boleh belajar agama itu hanya dari ceramah ke ceramah seperti hari ini ya enggak dari tabli akbar ke tabli akbar enggak pahami islam dengan perincian karena kalau kita paham tidak ada perkara yang ada dalam islam itu punya konsekuensi keonaran tidak ada satu perkara syariat dalam islam kecuali itu rohmah karena Allah telah berfirman maka tidak ada satu perkara yang ada dalam syariat islam yang bertentangan dengan hak asasi manusia tapi akan menjaga semua hak asasi manusia nah ilmu sebagai jembatan yang pertama lihat kepada dua dalil ini pertama hadis popular Nabi Salam mengatakan apa siapa yang dikendaki Allah berada dalam kebaikan maka dia akan difakihkan dalam agama siapa yang diinginkan menjadi ahlul khair orang baik berada dalam kebaikan berada dalam petunjuk selamat dari setiap keburukan fakih dalam agama para ulama mengatakan kalau orang itu diberikan taufik suka ngaji dan diberikan taufik suka belajar diberikan taufik faham kepada apa yang dipelajarinya itu menunjukkan Allah menghendaki dia berada dalam kebaikan kalau orang itu tidak mau ngaji jauh dari Islam dan tidak mempelajari Islam dengan benar menunjukkan dia jauh dari kebaikan itu orang tidak akan selamat dari penyimpangan sehingga dia paham agamanya bisa memisahkan mana hak mana batin mana menyimpang mana semuanya kita melihat apakah ini masuk kepada jihad yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya jihad ada 13 tingkatan jihad ada 4 macam orang meneliti ini membunuh diri masuk kepada jenis jihad mana harus diteliti maaf kalau kita juga bertanya mungkin bagi kita masalah demo itu dibolehkan dalam struktur demokrasi dan dibolehkan di negara ini dengan aturan saya pribadi sebagai ahli sunnah yang meneliti kita meneliti demo itu adalah bukan bagian untuk menegakkan amar-ma'ruf nahimungkan masalah dilindungi di negara ini itu masalah lain tapi kalau kita melihat dalil-dalil Quran dan sunnah bagaimana menciptakan dan menyampaikan amar-ma'ruf nahimungkar maka kita punya koidah bahwa amar-ma'ruf nahimungkar itu jangan dengan sesuatu yang disitu akan ada kemungkaran setelahnya maka ilmu akan menjadi satu benteng bagi setiap diantara kita untuk melakukan setiap tindakan ketika kita mengamalkan satu amalan lihat dalam hadis yang kedua yaitu hadis Abu Said Al-Hudi Rodiyallahu Tal'anhu dan hadis ini sangat agung kata Nabi Salam dulu ada orang yang membunuh 99 orang beliau ingin bertaubat tapi ketika ingin bertaubat pada pasal yang pertama dia ditunjukkan kepada ahli ibadah tapi sempit ilmunya dia bertanya aku telah membunuh 99 orang adakah pintu taubat bagiku maka Abid ini berkata ya tidak ada pintu taubat bagimu engkau telah membunuh 99 mana mungkin Allah akan membukakan pintu taubat bagimu akhirnya dia putus asa dan dibunuh si rohib itu sehingga sempurna seratus orang yang dibunuh lalu terdorong lagi dalam hatinya ingin bertaubat lalu ditakdirkan oleh Allah untuk ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu dari penduduk bumi itu lalu dia datang aku telah membunuh seratus orang adakah pintu taubat bagiku maka orang alim itu berkata dengan bijak apa yang menghalangimu dengan taubat dan jika engkau ingin bertaubat dan insab dari pembunuhan kamu jangan pulang ke negerimu jangan pulang karena negerimu banyak disitu ahlu masyiatnya pergi sana berhijrah suruh mencari daerah yang aman bagi dia kemudian meninggal dunia di tengah perjalanan hadis ini banyak istimbad dan pelajaran tapi kita ambil tiga kesimpulan dalam hadis ini yang pertama keutamaan ilmu yang kedua bahayanya kebodohan yang ketiga bahayanya orang yang bodoh memberikan patwa dan itu adalah sumber kesesatan sumber fitnah maaf ya hari ini ketika terjadi gejolak dan sebagainya mungkin di youtube dimana banyak orang yang memberikan komentar tapi komentar itu bukan dari ilmu yang utuh sehingga tidak memberikan kedamaian bahkan menjadi provokatornya kenapa karena tidak dengan ilmu ya maka wajib atas kita mempelajari agama ini dengan sempurna yang kedua apa yang bisa membentengi kita dari fitnah arrujuh ilal ulama dan ini kembali dengan hadis yang tadi yaitu kembali kepada orang-orang alim orang alim wajib dicatat ya mungkin ini untuk semua ya termasuk para bapak orang alim pak bukan yang suka ceramah pak ya bukan yang tenar di youtube orang alim itu orang alim adalah al-alim bil kitabi wa sunnah al-alim bil kitabi wa sunnah al-alim bil aqwal salafi salih al-amil bil kitabi wa sunnah ad-da'una ilaihah yang dinamakan ulama itu orang yang punya pemahaman kepada quran dan sunnah orang yang mengamalkan dan orang yang mendakwahkannya bukan para penceramah yang terkenal mungkin terkenal di youtube terkenal di tv tapi tidak punya silsilah ilmu kaum muslimin wajib menisbatkan agamanya kepada mereka wajib mengambil sana ilmu dari mereka dalam beragama bukan tokoh-tokoh yang tidak jelas bukan orang-orang yang tidak jelas kan kalau kita lihat kasus-kasus yang ada coba lihat orang yang melakukan kekerasan atau yang disebut dengan terorisme siapa gurunya? Abu Bakar al-Baghdadi itu yang dikatakan tokohnya ISIS siapa sanatnya ilmunya dari mana? bahkan ada yang sama dengan nama saya Abu Qatadah al-Falestini kalau saya kan Abu Qatadah ada Atasiki bukan Al-Falestini tidak jelas tidak jelas dari mana ilmunya dari mana tidak jelas maka umat Islam wajib menyandarkan agamanya kepada orang-orang yang berilmu membentengi diri dengan orang-orang berilmu kalau orang berilmu itu punya sifat bijak hati-hati tawadu seterusnya yang ketiga diantara yang bisa membentengi kita dari setiap penyimpangan adalah ar-ruju'il al-kitabi wa sunnah bifahmi salafil ummah yaitu dengan cara kita tetap komitmen kepada Quran dan sunnah dengan kembali kepada pemahaman salafil ummah pemahaman para sahabat pemahaman para tabiin pemahaman para ulama kita ulama yang empat maaf saya mungkin mengulangi tadi pemahaman yang mengatakan berzina itu halal dengan istilah milkul yamin itu dari satu pemahaman yang awal dari Muhammad Syahrur orang suria yang belajarnya dari Rusia jindik mulhid maka wajib atas kita memahami Quran dengan metode yang sudah diletakkan oleh para ulama memahami hadis dengan metode yang telah diletakkan oleh para ulama memahami agama Islam dengan apa yang telah diletakkan oleh para ulama kita tidak boleh keluar dari manhaj mereka kita tidak boleh keluar dari cara mereka beragama cara mereka memahami Al-Quran dan sunnah Nabi salallahu alaihi wasalam kemudian yang keempat luzumul jamaah yaitu komitmen kepada jamaah komitmen kepada jamaah tentunya mengandung dua makna komitmen kepada jamaah yang pertama adalah komitmen kepada manhaj akidah halis sunnah wal jamaah komitmen kepada akidah salafus dan yang kedua adalah to'atul umarow mentaati pemimpin kita yang muslim wasabru dan memiliki kesebaran ketika kita melihat perkara yang kita tidak menyenanginya jangan ada orang yang memahami apa yang saya sampaikan pada poin yang ketiga ini bahwa saya menyetujui mendukung pemimpin yang dolim dan akan mendukung pemimpin yang dolim dalam arti kedolimannya tapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini koidah yang diletakkan oleh ahli sunnah wal jamaah jika umat islam melihat apa yang kita benci dari kejadian-kejadian yang ada maka ada beberapa poin yang harus kita perhatikan pertama Quran dan hadis telah menggambarkan semua apa yang Allah takdirkan kepada kita itu kembali kepada iman dan takwa kita kalau kita melihat apa yang kita benci dari pemimpin kita maka Allah dan Rasulnya memperingatkan kita agar kita interveksi kepada kita jangan dipahami bahwa kita setuju kepada pemimpin yang dolim tapi Al-Quran mengajari kita apa kata Al-Quran dan hadis yang tadi mengatakan apa kalau anak bangsa ini menginginkan tidak ada korupsi maka semua komponen anak bangsa ini tidak boleh melakukan bagian dari makna-makna korupsi kita tidak boleh memasukkan anak dengan diawali dengan riswah kalau kita tidak ingin ada pemimpin yang riswah dalam semua sistem kehidupan kita ciptakan karena kita tahu bahwa pemimpin kita adalah gambaran kita interveksi karena terkadang munculnya pemimpin yang dolim adalah buah dari dosa kita maka setiap pemimpin diperintahkan untuk mentadaburi kembali kepada Allah ikhtisab muhasabah pada diri kita dan ini diwanti-wanti oleh Nabi SAW dengan hadis-hadis yang tadi kemuslimin jamaah yang dirahmati Allah SWT ini yang pertama yang kedua kita diperintahkan untuk menasehati tetapi dengan cara yang baik dalam syariat Islam orang yang punya komponen untuk memberikan nasihat ini dalam hal yang saya tahu tidak boleh kita menyebutkan di atas mimbar menjelek-jelekkan pemimpin kita di atas mimbar menjelek-jelekkan pemimpin kita di Youtube dan semisalnya tapi Ahli Sunnah diberikan bimbingan agar kita memegang tangannya di tempat yang rahasia di tempat yang tertutup berikan arahan kalau kita tidak punya kalau kita punya kemampuan untuk itu dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita dari waktu ke waktu dari zaman ke zaman dan jika hari ini ada wasilah mungkin di Indonesia tentunya ada hukum-hukum yang telah diberikan bagi kita maka sampaikanlah amar-ma'ruf itu melalui apa melalui lembaga-lembaga resmi melalui cara-cara yang resmi kemudian kemuslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan kesabaran sabar dan poin yang sangat agung yang diajarkan oleh para ulama ada ada koidah dar ulama fasid muqadamun aljalbil masoleh bahwa kita diperintahkan untuk tidak boleh melakukan sesuatu yang akan membuahkan mabarot dia tidak boleh berbicara tidak boleh berkata tidak boleh bertindak yang akan mendatangkan madara setelahnya maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala para ulama kita mengatakan dan imam Ahmad memberikan penjelasan ketika imam Ahmad di penjara dan imam Ahmad itu mendapatkan penganayaan begitu dahsyat sampai disebutkan tangannya itu lepas ya ketika beliau itu diderak dipukul dan cemeti yang dipakai memukul imam Ahmad dalam riwayat dikatakan kalau dipukulkan kepada seekor gajah yang badannya besar dan berkulit tebal gajah saja akan terbirit-birit imam Ahmad merasakan derak lalu orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya kata imam al-marwarzi rahimah Allah Ta'ala memberikan secari kertas kepada imam Ahmad rahimah Allah Ta'ala menunggu instruksi imam Ahmad apakah boleh kuruj boleh kudeta atau enggak maka imam Ahmad rahimah Allah Ta'ala memikul fitnah dan memikul ujian beliau mengatakan isbiru sabarlah kalian dan tetalpah kalian kepada sunnah salafu salih ridwan Allah Ta'ala dan Allah mengijabah doa imam Ahmad rahimah Allah Ta'ala tidak lama kemudian bergandilah pemimpin yang baru ia mengatakan Quran kalam Allah dan imam Ahmad dimerdekakan dikeluarkan dari penjara inilah yang harus kita miliki hari ini interpeksi banyak beribadah banyak berdoa dan kemuslimin jamah yang dirahmati Allah Ta'ala saya akan berikan poin penting disini bahwa merubah negara itu dengan tarbiah pendidikan kalau kita berharap terjadinya perubahan negara ini daripada pemimpin kita maka catat dengan tinta emas satu generasi akan berubah dengan ilmu satu generasi akan berubah dengan pendidikan orang tidak mungkin nanti akan muncul pemimpin pemimpin yang adil kita berdoa nanti kepala desa camat bupati sampai gubernur terpilih yang hafal Quran kenapa? karena banyak penghapal Quran yang punya dedikasi punya kemampuan punya skill punya leadership untuk menciptakan orang jujur dengan pendidikan untuk menciptakan orang yang punya dedikasi perlu dengan pendidikan maaf ya yang ada di depan saya antum hari ini mungkin dari sisi wajah saja ini jadi pendegak kebenaran atau orang orang yang lemah karena antum adalah produk lama bukan dengan kurikulum 2013 yang dibangun karakter katanya yang punya kompetensi kritis kreatif komunikatif kolaboratif yang punya hard skill keahlian punya soft skill kepribadian yang matang kemudian apa punya yang dinamakan interpersonal mampu berhubungan dengan orang lain dengan baik interpersonalnya baik regulasi dirinya bisa menjaga amarahnya bisa mengendalikan kejujuran keadilan dedikasi itu tidak mungkin nanti akan muncul seorang anggota DPR yang memiliki sifat-sifat ini melalui mimpi kita melalui demo enggak mungkin bukan saya silahkan aja mau demo diakomodasi sama negara ini tapi dalam pendapat saya negara ini akan berubah dengan apa? dengan pendidikan fitnah yang ada hari ini akan diredam dengan pendidikan kalau saya mengatakan begini belajar ilmu biologi harus menghasilkan generasi yang tidak pernah membuat kenalpot yang bising itu hasil dari ilmu biologi hasil dari belajar ilmu fisika hasil dari belajar ilmu matematika kenapa? orang belajar ilmu matematika tapi korupsi kalau ditanya 5x5 dia 25 5x5 10 tapi kenapa korupsi? tidak punya logik matematika tidak punya bermain efektif dari ilmu matematika kemudian apa? kenapa orang melakukan korupsi? kenapa orang melakukan pembunuhan? sampai belajar ilmu alam ya kita bukan Jepang itu adalah kiblat agama kita bukan tapi lihat saya berjalan ke Jepang contohnya apa saya heran itu di jalan tol ada peredang ketika tol itu berada di komunitas masyarakat supaya apa? supaya suara mobilnya tidak bising untuk masyarakat kalau kita dari abad dulu sampai sekarang pendidikan tidak menghasilkan anak-anak pakai motor ada geng motor gitu kan ada motor yang kena olpotnya keras banget mobil kena itu menunjukkan apa? bahwa pendidikan ilmu fisika pendidikan ilmu matematika pendidikan ilmu alam tidak menghasilkan karakter nah ini yang harus kita tahu pendidikan harus menghasilkan tadi sub-skill menjadi orang jujur menjadi orang adil kita hari ini inilah yang harus dirobah pendidikan metode pendidikan cara berpikir tentang pendidikan maka disini kaum muslimin jamah yang dirahmati Allah ta'ala Nabi salam telah mewanti-wanti dan yang terakhir kaum muslimin jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya pas disisakan 5 menit sebelum pertanyaan apa solusi bagi kita ya ketika kita menghadapi fitnah sejumlah halak yang harus dimiliki oleh kita ketika muncul fitnah tasabut ketika terjadi fitnah seperti ini dan apa yang kita lihat pertama orang mu'min diperintahkan untuk tasabut pikulisya'i apa tasabut itu mencari tahu kepastian setiap perkara apa yang kita dengar apa yang sampai kepada telinga kita sekarang kita berada dalam era digital per detik per menit informasi akan sampai tapi ingat informasi itu ada yang benar informasi itu ada yang hoak informasi itu ada yang sifatnya provokator maka mu'min yang cerdas dia tidak akan bertindak dari setiap apa yang dia dengar dia tidak akan berkata dan tidak akan bertindak dari setiap apa yang sampai kepada telinganya orang mu'min akan senantiasa meneliti keabsahan berita karena orang yang bertindak dari setiap apa dia dengar dia akan menyesal dari setiap apa yang dia perbuat maka orang mu'min itu senantiasa mencek kebenaran setiap apa yang sampai kemudian apa hari ini perlu dengan kelembutan karena Nabi Rasulullah SAW mengatakan tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali akan indah sesuatu itu dan tidaklah bersikap keras ada pada sesuatu kecuali akan menjadi buruk sesuatu itu nah kaum muslimi jamah yang dirahmati Allah ta'ala bahkan dengan kalimat yang sederhana mungkin saya memberikan contohnya sikap itu kalau Antu melihat anak kita umur TK SD kelas 2 kelas 3 lari kata Bapaknya diam kamu berhenti kamu tapi Bapak yang satu mengatakan nak bisa pelan kira-kira mana yang lebih baik yang pertama mungkin anak kaget dan mengatakan aduh Bapak begitu kerasnya sama aku katanya tapi yang kedua nak bisa pelan ini dalam istilah dunia pendidikan tadi bahasa negatif bukan negatif berarti jelek dan ini bahasa positif membangun kelembutan mengatakan nak bisa pelan Masya Allah anaknya itu berhenti kan tujuan kita yang penting berhenti dengan cara mana yang pertama dengan kedua kira-kira selesainya beda hikmahnya akan berbeda hikmahnya akan berbeda ini contoh sederhana dalam kehidupan mungkin kita menegur anak-anak kita contoh yang saya sering sampaikan coba para bapak para ibu kita pulang kerja dari perusahaan pulang kerja mendekati maghrib kita datang ke rumah kita ingin mendidik anak kita tapi terkadang beda yang satu bilang kamu udah hudup belum belum pak tapi anak itu baru aja ketemu udah mendengar suara geledek gitu ya sehingga anak mengatakan enak ya kalau gak ada bapak gak cerewet kayak gini gitu ya tapi bapak yang kedua berbeda dengan harta yang dimilikinya bersodako untuk anaknya beli donat daging donat dia berkata ayo nak bapak punya hadiah makan dan minum dulu setelah itu nak udah hudu belum pak ayo hudu kamu ya apa bedanya yang pertama dengan yang kedua nah disitu adalah akan beda walaupun isinya pengen anak wudu tapi sikap yang pertama berbeda dengan sikap yang kedua tapi tidak selamanya sikap yang kedua tapi hukum asal manusia ingin disikapi dengan sikap yang kedua bukan sikap yang pertama kemudian sebagai penutup adalah Al-Hilmu Al-Hilmu adalah sikap yang terpuji dari dua sikap yang tercelak lambat dan kecepatan artinya tajaru serampangan kalau Al-Hilmu orang selalu melihat ketika ada satu masalah melihat masalahat apa sikap yang tepat ketika ada ini dilihat dan orang Al-Hilmu itu yang selalu melihat dua masalahat bukan hanya satu masalahat bukan hanya apa satu masalahat makanya para ulama kenapa memberikan contoh tentang sikap kepada pemimpin yang dianggap dolim tidak boleh kudotak dan tidak boleh berantak bukan itu cara amar-maruk naimungkar kenapa sebab dengan ini mungkin teralirkan darah banyak kerusakan banyak madwarot dan sebagainya maka orang mu'min diberikan sabar sampaikanlah nasihat dan sabarlah kenapa karena ini adalah sifat Al-Hilmu kaum muslimin jamah yang dirahmati Allah SWT sesuai dengan janji bahwa kajian ini sampai pukul 11.45 maka dengan itu tidak disempurnakan semua pembahasan dan itulah apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih